Fobio Carvalho bertekad untuk masuk dalam rencana Arnest Lott. Sip Vandenberg harapkan kesempatan untuk menunjukkan diri di Liverpool. Ben Doa kini menarik minat dari beberapa klub Liga Primer Inggris. The Red siap menghadapi Arsenal, Victor Geoukeros jadi target Liverpool. Fabio Carvalho bertekad untuk masuk dalam rencana Arnest Lott. Fabio Carvalho bertekad untuk menggunakan tur di Amerika agar masuk ke dalam rencana Arnest Lott di musim mendatang. Penyerang berusia 21 tahun itu kembali ke klub musim panas ini. Setelah mengalami peminjaman pada 2023-2024, setelah berjuang untuk mendapatkan waktu bermain di RB Leipzig di Jerman. Ia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya di Hull City pada paruh kedua musim dengan tampil 20 kali di Championship. Masa depan Carvalho masih belum jelas. Namun, ia menikmati awal era baru di Liverpool di bawah asuhan slot. Saya telah melakukan beberapa percakapan dengan manajer yang tidak akan saya ceritakan secara rinci, tetapi dia ingin saya bekerja keras. Ada peluang bagus untuk semua pemain muda dalam perjalanan ini. Waktu yang saya habiskan di Hull sangat penting, dan senang ketika bermain secara reguler, saya merasa mendapatkan yang terbaik ketika berada di sana dan bermain. Carvalho mendapati dirinya bermain melebar di sisi kiri dalam kemenangan 1-0 atas Real Betis di Pittsburgh pada hari Jumat lalu. Namun, ia mengaku bahwa ia lebih suka bermain lebih ke tengah. Kami berbicara tentang hal itu, dan slot mengatakan kepada saya untuk mencoba bermain di sayap, tetapi jelas saya tahu di mana saya bermain paling baik, dan merasa itu adalah sebagai pemain nomor 10. Tambahnya Saya hanya akan melakukan apa yang ia inginkan, dan bekerja sekeras mungkin untuknya. Ia memberikan instruksi, dan banyak memotivasi dalam latihan, serta memberikan kepercayaan diri. Senang bisa bermain melawan betis, dan mendapatkan beberapa sentuhan, senang bisa kembali bermain. Saya merasa bahwa gaya yang diterapkan oleh seng pelatih sangat cocok bagi kami semua. Dia memainkan sepak bola yang positif, dia suka menciptakan peluang, dan itulah yang telah kami lakukan. Sipfandenberg harapkan kesempatan untuk menunjukkan diri di Liverpool. Salah satu transaksi lain di pasar transfer Eropa musim panas ini, tampaknya memengaruhi penilaian tinggi Liverpool terhadap Sipfandenberg. Klub seperti Bornebaud dan Southampton, membeli pemain dengan harga tinggi berdasarkan kinerja mereka. Sementara Dian Hujison, back Juventus yang hanya bermain 9 kali di seri A, akan dibayar oleh Bornebaud 12.6 juta pounds plus bonus. Southampton akan membayar 20 juta pounds untuk Tyler Hartward-Belitz dari City setelah dua musim bermain di Championship. Dengan mempertimbangkan semua hal ini, The Reds percaya bahwa banderol 20 juta pounds untuk Vandenberg adalah harga yang wajar. Berbeda dengan pemain muda lainnya, Vandenberg, yang baru berusia 22 tahun, telah bermain hampir 150 kali di Liga-Liga Papan Atas. Ia tidak langsung meninggalkan Anfield dan telah bermain dengan baik dalam dua pertandingan persahabatan sejauh ini, termasuk kemenangan melawan Real Betis dan Preston. Southampton mengatakan, ikutip dari Daily Mail, Saya berbicara dengan Ernest Lott pada hari pertama saya. Saya diberitahu bahwa saya perlu menunjukkan kemampuan di perang musim. Saya memiliki visi dan ingin bermain. Kita tunggu dan lihat apa yang terjadi, tetapi saya senang berada di sini. Kita akan melihat apakah itu di sini atau di tempat lain, karena tujuan saya adalah bermain reguler tahun depan. Vandenberg menyatakan bahwa bermain di Anfield adalah impian baginya dan mengaku bahwa Liverpool adalah salah satu tim terbaik di dunia. Saya sekarang berada di sini. Liverpool adalah salah satu klub terbaik di dunia. Saya bermimpi untuk bertahan di Liverpool. Tujuan adalah membuktikan bahwa saya pantas di sini jika dia memberi kesempatan dan menyukai saya. Ada kemungkinan saya akan bertahan. transfer dan rumor Ben Doa kini menarik minat dari beberapa klub Liga Primer Inggris. Pemain Liverpool, Ben Doa menarik minat dari sejumlah klub Primer League dengan beratis mempertimbangkan untuk meminjamkan pemain sayap tersebut. Setelah cedera menghentikannya di paruh kedua musim lalu, ia kembali ke squad utama pada perang musim, namun ia bisa saja dipinjamkan ke klub lain. Menurut beberapa reporter, termasuk James Pearce dari The Athletic, Doa menarik minat dari sejumlah klub Primer League saat Liverpool mempertimbangkan untuk memberikan pemain zamannya musim ini. Klub-klub tersebut termasuk Southampton dan Leicester, yang disebut-sebut sebagai salah satu klub yang tertarik untuk mendapatkan sang pemain sayap. Dan Doa akan duduk bersama Arna Slott dan Direktur Olahraga Richard Hugges untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Doa telah gembali untuk menjalani perang musim, dan dari penampilannya saat melawan Real Betis, ia terlihat mempertahankan kemampuannya, yang mudah untuk melewati para pemain lawan. Doa cenderung bermain sebagai pemain sayap kanan, dan mampu melakukan chat inside dengan kaki kirinya yang lebih kuat saat mendekati kotak penalti. Sementara Slott memilih untuk memainkan Doa di babak kedua melawan Betis, ia menjadi starter saat Liverpool kalah dari Preston awal Juli lalu. Dan sementara Doa akan mendapatkan beberapa menit bermain musim ini, pergembangannya mungkin akan lebih cepat di tempat lain. Doa adalah pemain dengan kualitas yang tidak diragukan lagi, dan merupakan salah satu talenta muda paling menarik. Sekarang, ia dan klub harus memutuskan, apakah perkembangannya akan lebih baik di Merseusite atau sebagai pemain pinjaman. Dred siap menghadapi Arsenal, Victor Giocares jadi target Liverpool. Liverpool, reksasa Premier League, dilaporkan terlibat dalam persaingan untuk merekrut Victor, Giocares penyerang Sporting Lisbon. Spekulasi tentang kepindahan Giocares dari Sporting kembali muncul, setelah merendah pada awal tahun. Menurut laporan terbaru dari Football Insider, The Red sekarang menjadi salah satu tim yang serius mempertimbangkan penyerang Swedia tersebut. Victor Giocares mencetak 43 gol untuk Sporting Lisbon musim lalu, menjadi target utama bagi beberapa tim besar di Eropa. Liverpool yang hingga saat ini belum mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas ini, tampaknya ingin memasukkan Giocares ke dalam skuad mereka untuk meningkatkan lini depan mereka. Giocares yang sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke klub-klub besar seperti Arsenal, Chelsea, dan Nottenham Hotspur, memiliki klausul pelepasan sebesar 86 juta pounds dalam kontraknya. Namun dikabarkan bahwa sejumlah tawaran yang diusulkan masih berada di bawah klausul pelepasan. Dengan Liverpool sekarang terlibat dalam perburuan Giocares, mereka harus bersaing dengan klub-klub besar lainnya untuk mendapatkannya. Meskipun mereka sudah memiliki banyak opsi penyerang seperti Darwin Nunes, Cody Gappo dan Diogo Jota menambah Giocares bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kekuatan skuad mereka. Musim lalu, Giocares bergabung dengan Sporting Lisbon dari Coventry City dengan kesepakatan transfer senilai 20 juta pounds. Keberhasilannya di Liga menarik banyak klub, dan dengan The Reds sekarang berada di puncak persaingan, masa depan Giocares menjadi semakin menarik untuk dinantikan. Terima kasih telah menonton!